Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada guru saya di Kabupaten Jamis Beliau adalah Putra Kiai Di salah satu pesanren di Kediri Beliau kebetulan pindah ke Jamis Beliau ngirim video P.A. ini P Asuka manggil ke saya itu M.P P.A. ini P Jadi ada seorang Habib yang ceramah Lalu dia mengatakan Kalau ada orang maksyiat Dia masuk sorga itu karena syapaat kami Karena syafaat kami Ahlul bid Nabi Parabaid Jangan kalian tolak itu Maksudnya apa gitu ya Maksudnya apa Lalu dengarkan nih sama-sama Ketahuilah Jika ada orang golim Dia aman dari semuanya Ketahuilah Mereka masuk surga Karena syafaat kami Keluarga Nabi S.A.W Walaupun kamu merasa hina Kamu merasa gak rito Kamu gak rela Itulah kami keluarga Nabi S.A.W Bisa memberikan syafaat Karena kami adalah keluarga Rasulullah S.A.W Maksudnya aman Ketahuilah Jelas gak kalimatnya Pertanyaan saya Apakah demikian Apa motifnya itu Apakah ajaran agama memang seperti itu Atau ada muatan tersendiri Ego kelompok Doktrin kelompok Supaya sengaja Menakut-nakuti orang Islam yang awam Agar tidak berani mengkritik mereka Meskipun salah Karena hanya mereka yang mampu Yang bisa memberikan syafaat Kelak Di akhirat Atau bagaimana Kan hanya itu yang bisa kita simpulkan Karena kami Jelaskan Kami Keluarga Rasulullah S.A.W Bahkan yang lucunya Ini bukan satu loh Oknum yang kayak gini itu banyak Bahkan lebih ekstrim daripada ini Masa iya Yang ngakut cucunya Atau bahkan Kalaupun benar dia cucunya Cucu Nabi Muhammad S.A.W Itu karomahnya Atau apa bahasanya ya Mu'jijatnya Itu bisa mengalahkan Baginda Nabi Ingat gak Dongeng Si Ali Jindan tuh Dia mengatakan ada Tukang kacang Setiap malam dia itu berjualan Gak nyampe dia berjualan Karena kacangnya selalu diminta oleh Seorang Habib Dikasih Ke seorang Habib Gak dibeli Tapi dikasih Suatu saat Si Maman ini Meninggal Lalu si Habib ini ngomong Oh kasihan Si Maman itu orang baik Karena setiap malam Suka ngasih kacang Akhirnya Si Habib tersebut Ngasih Secari kertas Dia ditulis Diman Kalau nanti ada Malaikat Munkarnakir Datang Kasih surat ini Ente bakal masuk Sorga Ini cerita yang Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Oleh dalil apapun Sudara Kalau memang demikian Saktinya Yang ngakuk Cucu Nabi Atau bahkan Kalaupun benar Dia cucu Nabi Masa ia mengalahkan Saktinya Rasulullah S.A.W Bukankah Abu Jahal Itu adalah Pamannya Nabi Muhammad Bukankah Abu Lahab Itu juga adalah Pamannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Tidak bisa memberikan Apapun kok Bukan tidak bisa Memberikan apapun Tidak bisa memberikan Memastikan bahwa Paman-pamannya ini Adalah masuk Sorga Kan tidak bisa beliau Itu adalah Kewenangan Allah Hak bergatif Allah Tidak ada bisa Campur tangan manusia Sekaligus itu adalah Nabi Muhammad Kekasih Allah Apalagi ini Yang ngakuk-ngakuk Sebagai cucunya Masa lebih saksi Daripada Nabi Muhammad Kan itu yang menjadi Pertanyaan kita Kan ini tidak rasional Akal kita tidak menangkap Bahwa ini adalah Ajaran agama Yang benar diturunkan Dari baginda Nabi Ini adalah Ajaran kelompok Yang ingin dicintai Di hormati mati-matian Menjual Segmental Segmentasi agama Dalam banyak hal Menjual sorga Menjual neraka Menjual karomah Menjual syafaat Menjual nasab Kan ini Tidak benar Apalagi Katanya Si Maman itu Yang tukang kacang itu Tidak pernah sholat Masih ya Tiap waktu Tapi karena Cintanya Kepada Habib Maka dia masuk sorga Bigori Hisab Ini cerita Halusinasi Upaya Doktrinasi Kepada masyarakat Awam Dan ini harus Dihentikan Satu kali lagi Saya katakan Harus Dihentikan Dan saya mohon Kepada ulama-ulama Yang paham agama Jujurlah Terhadap Ajaran agama Jujurlah Terhadap Mereka-mereka Kalau memang Mereka-mereka Banyak yang menyimpang Di dalam banyak hal Statement-statementnya Yang ngawur Bersuara lah Jujurlah Terhadap ilmu Yang Anda punya Kasian Umat Islam Yang awam Yang menjadi korban Hmm Bahkan bukan hanya Korban narasi Agama Ada tuh Saya pernah Mendampingi Salah satu artis Namanya Jedasali Saya pernah ke Jakarta Dia ngomong Bagaimana ada Oknum Habib Yang pecatnya Luar biasa Hmm Pecatnya luar biasa Korban wanitanya Bos Dua losin Tau gak berapa Solosin itu kan Dua belas Ya Kali dua aja Dua puluh empat Lebih Gila Untung ada Jedasaling Yang berani Bersuara Karena mungkin Mentalnya artis Maka dia berani Aja ngomong Karena sudah menjadi korban Bayangkan Kalau yang Kayak gini tuh Satu kali lagi Korbannya Bukan hanya Di dalam narasi agama Tetapi di dalam Kelakuan-kelakuan Yang menjual Nih Jualannya itu Mari kita ke surga Bareng-bareng Mari kita Kacaukan ini Jualan asap Kacau Ini harus dihentikan Gak bisa dibiarkan Gak bisa juga Ulama diam Tutup mata Solang gak paham Ini persoalan Ini persoalan Yang bagi saya Sangat mengerikan Berbahaya Bagi keberlangsungan Umat Beragama Di Indonesia Begitu Tadi saya tampilkan Statement Taufiq Apa dia katakan Kalau ada orang Yang Ikut Al-Quran Tetapi Tidak ikut Habib Maka dia akan Tersesat Mau bagaimana Dia bahkan Levelnya Melebihi Al-Quran Nah ini Statement-statement Yang tidak bisa Dibiarkan Harus ada Pelurusan MUI Mustinya juga Bersuara Mana suara MUI Masa hanya Mau menindak Mama Gufron Apakah Menganggap Mama Gufron Itu adalah Lemah Tidak Punya Kekuatan Basis Masa Lalu ketika Dipandang Menyimpang Langsung Digeruduk Langsung Diviralkan Langsung Dipatuakan Dan lain sebagainya Sementara ini Statement-statementnya Mengganggu Akidah Keluar dari Jalur syariat Bukankah Itu juga Masuk Kriteria Ajaran Sesat Menurut MUI Tindak Kalau Memang Pengen Dianggap Bahwa MUI Ini Berfungsi Untuk Keberlangsungan Beragama Masyarakat Indonesia Kalau tidak Berfungsi Udah Bubar aja Ngapain Masa hanya Berperan Untuk Menstempel Produk Makanan Halal Haram Bisnis Lagi Lebih Daripada Itu Fungsi MUI Harus Menertibkan Harus Menyelamatkan Umat Dari Ajaran Bukan Malah Anggota MUI Yang Terciduk Jadi Anggota JI Yang ada Ada Jain An-Najah Salah satunya Farid Okebah Ayo Ini Permasalahan Umat MUI Yang Mesti Juga MUI Turun Tangan Di dalam Persoalan Nasab Hhususnya Dalam Persoalan Fatwa-fatwa Habib Yang Menyesatkan Menyesatkan Kita katakan Menyesatkan Aja Karena Tidak Sesuai Dengan Batasan-batasan Syar'i Al-Quran Sunnah Ijma Kiyas Ini ada Lagi Ditambah Habibnya Tidak Ada Itu Ini seolah-olah Habib mau Menambah-nambah Itu Kalau kita Mau katakan Ini hanya Sekedar dari Okto Kenapa Banyak Sekali Kenapa Yang jadi Oknumnya Bahkan Ketua Robito Balawi Pak Taufik Aswegap Kenapa Oknum Orang Awam Oke Oknum Habib Bocil Oke Tapi Kalau Oknum Ketua Robito Alawiah Apa Pantas Dikatakan Oknum Apakah Pantas Dikatakan Oknum Jangan-jangan Memang Ajarannya Kayak Gitu Mendoktrinnya Jangan-jangan Memang Kayak Gitu Ini harus Divaspadakan Sayang Masyarakat Awam Diombang Ambing Keber Agamaannya Keber Islam Dan lain sebagainya Sayang Mui Ayo dong Turun Ini sudah Melibatkan Banyak Orang Sudah Melibatkan Banyak Orang Sudah Memantik Banyak Perhatian Urusan Nasab Apalagi Sudah Diverifikasi Oleh Ahli Sejarah Urusan Nasab Sudah Diverifikasi Oleh Ahli Filologi Urusan Nasab Diverifikasi Oleh Ahli Genetik Dan Ternyata Ketemu Nasab Nasab Memang Tidak Nyambung Kepada Baginda Nabi Sallallahu Sallam Nah setelah Ahli Genetik Ngomong Setelah Ahli Sejarah Ngomong Ahli Filologi Ngomong Masa MUI Tidak Mau Bergerak Atau Silahkan MUI Juga Apa Namanya Ya Hadirkan Ahli Sejarah Ahli Filologinya Ahli Genetiknya Untuk Ngecek Kenapa Gak Berani Karena Mereka Banyak Masanya Ketahu Kalaupun Mereka Ada Masanya Masyarakat Peribumi Itu adalah tanggung jawab Anda Untuk menyadarkan Tanggung jawab kita semua Bahkan Dan kita berupaya Sedari dulu Jangan takut Kalau memang Di depan ada Kebenaran Dan Kebenaran itu Ditutup Oleh kelompok-kelompok Habak Dobrak aja Ngapain Demi kebenaran Kulilhak Walaukan Namuran Bukankah Itu Kulilhak Walaukan Namuran Katakanlah Walaupun Pahit Makanya Saya katakan Biar Perjuangan Ini Tidak Dirasa Apa Apa namanya Pesimis Harus optimis Ketahuilah Saya yakin Bahwa Kebenaran Akan Menemukan Jalannya Sendiri Untuk Dianggap Sebagai Sebuah Kebenaran Pada Akhirnya Kesalahan Juga Kebohongan Juga Kedustaan Juga Kepalsuan Juga Akan Menemukan Jalannya Sendiri Untuk Dianggap Sebagai Sebuah Kepalsuan Kebohongan Penipuan Pendustaan Lihat aja Siapa yang Bohong Siapa yang Palsu Siapa yang Jujur Pada akhirnya Akan Ketahuan Begitu ya Mudah-mudahan Dan manfaatnya Mari kita Koreksi Habib Babi yang Kayak gini Jangan Hiraukan Statement Misalnya Novel Alidrus Yang mulai Mengkritik Habib Ada Kalau ada Yang Mulai Mengkritik Apa Cucu Nabi Maka Sama Dengan Iblis Jangan Hiraukan Statement Kayak Gitu Jelas Tidak Bisa Diperentang Menjawabkan Oleh Dalilah Apapun Yang Ngomong Itu Disandarkan Pada Emosi Dia Bukan Bukan Pada Al-Quran Sunnah Ijma Kiyas Bukan Pada Emosi Dia Dan Itu Tidak Bisa Dibenarkan Oleh Dalilah Apapun Ya Maka Kita Harus Gugat Statement Kayak Gitu Jangan Diam Jangan Biarkan Karena Yang Mendengarkan Itu Banyak Orang Awam Yang Percaya Begitu Saja Terhadap Ucapan Tugas Kita Meluruskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh